Pemirsa ratusan peserta upacara yang tergabung dari pegawai daerah, mahasiswa, dan TNI Polri mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-27 dan Hari Pendidikan Nasional. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bungo. Ratusan pegawai pemerintah Kabupaten Bungo bersama mahasiswa dan TNI Polri mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 dan Hari Pendidikan Nasional di lapangan upacara kantor Bupati Bungo pada selasa 2 Mei 2023. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bungo Haji Syafruddin Dwi Aprianto bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Wakil Bupati mengatakan turut menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idofitri 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi kepada semua umat Islam yang merayakannya. Ia mengatakan Hari Otonomi Daerah ke-27 adalah sebuah peristiwa sejarah tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna melaksanakan urusan rumah tangga daerah. Dalam kerangka otonomi, seiring dengan terbitnya keputusan Presiden No. 11 tahun 1956 tentang hari atau daerah setiap tanggal 25 April seluruh jajaran pemerintah daerah diinstruksikan untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah. Peringatan ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan sekaligus memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia. Bersamaan dengan itu, Apri menjelaskan hari ini juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengambil tema Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul. Sedangkan peringatan Hardik Nas tahun 2023 ini mengambil tema Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Pelajar. Kita gabungkan dua kegiatan, yang pertama dalam angka hari ulang tahun otonomi daerah yang ke-27, yang kedua hari pendidikan nasional. Yang pertama kita berharap lewat kegiatan peningkatan dari bandara ke-7 akan menguatkan semangat kemandirian. Karena memang semangat itu harus hadir. Karena kemampuan fiskal daerah juga penting untuk mempelajari pembangunan. Jadi kemarin Pak Menteri juga berpesan bahwa seluruh daerah harus meningkatkan kemampuan fiskalnya untuk menguatkan aspek kemandirian. Yang kedua hari pendidikan nasional kita berharap semakin menguatkan kesetaraan kita tentang organisasi pendidikan. Daerah bangsa kita bisa maju, lalu SDM juga kuat. SDM sangat tergantung juga kepada pendidikan. Jadi kita, dan Kapolres Bungo, akan terus berpenggantian untuk menempahkan pendidikan sebagai aspek yang dia terhormat termasuk juga para penaga pendidikan. Upacara tersebut dihadiri oleh Kapolres Bungo, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Kepala Pengadilan Negeri, dan Kepala OPD. Haryanto Cek TV melaporkan.